Intro Dengan begini aku akan berhasil mengalahkan para pahlawan itu Kita lihat saja, kira-kira pahlawan seperti apa yang akan terperangkap dalam jepakanku ini Sekarang aku harus mencari tempat untuk bersembunyi Hmm, sepi amat era ini Wah, apaan tuh? Wah, rezeki orang beriman Lumayan nih dapat durian gratis Saya cobain dulu ah Hmm, Boboiboy kemana ya? Tadi gak tato apa dia pergi ke arah sini Coba saya cek ke arah sana deh Kenyang juga Aduh, aduh, aduh Perut saya sakit Kenapa tubuh sayanya dibengkak-bengkak begini? Akhirnya kau terkena jepakanku Boboiboy Sebentar lagi, lancun dari buah durian itu akan mengkrogoti tubuhmu sampai hancur Apa? Jadi ini semua ulamu monster? Boboiboy, ada apa dengan tubuh kamu? Feng Feng Ini semua pasti ulamu dari monster itu Rasakan ini monster Enggak, kau bukan tandinganku Feng Enggak, kurang ancur kau monster Enggak, rasakan ini Enggak, mau 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 apa itu? Itu besar sekali Boboiboy Dia pasti pingsan setelah mengeluarkan kekuatan sebesar itu Aku harus segera membawanya pada Mas Kiron Enggak, kau kemana kau Bocah? Kenapa terburu-buru sekali? Ayo kita bersenang-senang dulu di tempat ini Kurang ajar Aku akan memberimu pelajaran, monster Apa? Bocah sepertimu tidak akan bisa menang melawanku Ayo sini maju Kurang ajar Kau benar-benar keras kekuatan, Bocah Akanku buat kau putus asa pada dirimu sendiri Apa yang terjadi? Kenapa aku terbaring di tempat ini? Mana Feng? Aku harus secepatnya mencari Feng Perasaanku gak enak Sepertinya Feng dalam bahaya Dasar monster sialan Teruslah merengek Itu membantu senang Feng Boboiboy Dasar monster kurang ajar Boboiboy, alih lintar Rasakan ini Boboiboy Ini benar-benar menyenangkan Kurang ajar kok monster Gawat, aku harus kerem Boboiboy ke markas Kalau tidak kondisi Boboiboy akan semakin parah Bagaimana Mas Hiron? Apa Boboiboy akan baik-baik saja? Kondisinya lumayan parah Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memulikannya Kira-kira berapa lama Boboiboy akan kembali sembuh Mas Hiron Saya masih kurang yakin Feng Semoga saja alat yang terpasang di tubuhnya itu Bisa membantunya lebih cepat buli Memangnya alat apa itu Mas Hiron? Itu namanya armor falcon Di dalam alat itu sudah terpasang beberapa teknologi Yang bisa melindungi tubuh Boboiboy dari efek lukanya Sekarang yang bisa kita lakukan hanya berdoa untuk sembuhannya Saya rasa bukan hanya itu yang bisa kita lakukan Mas Hiron Feng Saya harap kamu tidak melakukan hal nekat yang membuat keadaan jadi tambah buruk Maafkan saya Mas Hiron Tapi melihat kondisi Boboiboy terbaring lemah seperti itu Membuat saya benar-benar marah Saya akan menghabisi semua monster di muka bumi ini Feng, kamu tahu kan? Itu benar-benar hal teroboh Maaf Mas Hiron Tapi saya harus pergi sekarang Feng, jangan lakukan itu Hmm, ini benar-benar gawat Hah, Boboiboy Mustahil Bagaimana bisa kamu saran dengan kondisi luka separah itu? Hah, Mas Hiron Apa yang terjadi? Hmm, ceritanya panjang Boboiboy Tetapi... Tetapi apa Mas Hiron? Kemana Feng? Saya ingat saya Saya terakhir kali bersama dengan Feng Itu dia masalahnya Boboiboy Feng nekat pergi untuk melawan para monster itu sendirian Apa? Itu sangat berbahaya Saya harus menyusulnya sekarang Mas Hiron Jangan Boboiboy Kondisi kamu belum benar-benar pulih Satu-satunya yang bisa menahan lu kamu hanya armor itu Kalau begitu Terima kasih Mas Hiron sudah meminjamkan armor ini pada saya Saya permisi dulu Tunggu Boboiboy Aduh Anak muda zaman sekarang Susah banget dibilangin Dasar anak bodoh Beraninya kau sendirian datang menemui kami Kalian para monster tidak akan kubiarkan Hah, Boboiboy Feng, jangan paksakan dirimu Serahkan mereka padaku Wah, penampilanmu aneh sekali Boboiboy Diamlah monster Masakan ini Terima kasih Boboiboy Kamu sudah datang membantuku Sama-sama Feng Eh, Boboiboy Ngapain kamu sendirian disini? Eh, kamu Naruto Ini nih saya lagi main game Kamu dari mana Naruto? Ini Boboiboy Saya lagi nyariin tempat makan nih dari tadi Laper banget soalnya Terus udah ketemu tempat makannya? Belum nih Saya juga udah capek keliling-keliling dari tadi Hmm, akhir-akhir ini memang banyak tempat makan yang pada tutup Naruto Soalnya lagi banyak monster yang berkeliaran di sekitar sini Oh gitu ya Terus gimana nasibat lawan yang kelaparan kayak kita gini ya? Wah, wah Ternyata kalian berdua ada disini Siapa itu? Boboiboy Hati-hati Itu Hitachi Dia pengguna Genjutsu handal sekaligus pengkhianat di desa saya Hah, apa tuh Genjutsu? Hah, nanti aja penjelasannya Boboiboy Mending sekarang kita kabur Dia itu orang yang sangat berbahaya Kabur Hah, maaf Naruto Tapi itu bukan gayaku Boboiboy Masa tuju Boboiboy Tofat Lindungi Naruto Kami akan menyerang orang itu Lah, kok gitu? Saya juga mau nyerang woy Ayo semuanya Kita serang dia Sharing God Sekarang kalian bisa saling menghancurkan Loh, apa yang terjadi? Gawat Boboiboy Mereka semua terkena Genjutsu Kita harus menghentikan semua Boboiboy Akatsuki itu bersama-sama Aku setuju Tetapi bagaimana caranya? Ayo kita kabungkan kekuatan angin kita Baiklah Naruto Iya 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 Asyik Bersiaplah Boboiboy Oke Naruto Iya Sekarang Boboiboy Akhirnya kita berhasil mengalahkan semua Boboiboy Genjutsu itu Jangan senang dulu Boboiboy Keadaannya masih belum aman Kekuatan Nitaji itu benar-benar tidak bisa diremeh kan Boboiboy? Bahkan anggota Katsuki sekalipun masih harus waspada terhadapnya Hmm saya juga ngerasa gitu Naruto Jadi menurut kamu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus segera mengalahkannya Karena jika tidak Maka bubi ini akan dikuasai oleh anggota Katsuki yang lain Emangnya ada cara yang ngampu untuk bisa mengalahkan Nitaji itu Naruto? Ada satu cara untuk mengalahkannya Boboiboy Aku juga masih belum yakin Tapi cara ini patut kita coba Cara apa tuh Naruto? Kamu harus belajar jurus Rasengan Terus gabungin jurus itu dengan variasi kekuatanmu yang lain Hmm menarik juga Kalau gitu sekarang tolong ajarkan saya bagaimana caranya mengeluarkan jurus Rasengan itu Naruto Hmm baiklah Boboiboy Bagaimana Itachi? Apa rencanamu berhasil? Hmm kau akan terkejut mengetahuinya Aku berhasil membuat Boboiboy menjadi anggota Katsuki Bocah seperti itu tidak akan berguna untuk Akatsuki Sayang sekali Tapi harus kukatakan Rencanamu itu akan sia-sia Itachi Hmm jangan meremehkannya Meski hanya seorang bocah Tapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar Sebentar lagi Akatsuki akan mencacah dunia ini Hmm baiklah kita akan melihatnya nanti Sekarang aku akan melaporkan situasi yang menarik ini pada pemimpin Akatsuki Di sini kau rupanya Itachi Hah bagaimana bisa? Apa yang telah kau lakukan pada anggota Akatsukiku? Tidak mungkin genjutsuku bisa dimatalkan oleh bocah sepertimu Hei jangan panik begitu dong Itachi Aku bukan sekedar bocah Dan bukan hanya genjutsumu itu yang akan kau kalahkan Sebentar lagi aku juga akan mengalahkanmu Kau benar-benar lancang bocah Ayo sini maju Aku akan memberimu pelajaran Baiklah Bisa Bisa Alintar Rasingkan Apa? Tidak mungkin Rasingkan Alintar Akhirnya aku berhasil mengalahkannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.